Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika dasar atau kalkulus pada tutorial yang keempat ini kita masih akan bahas soal-soal terkait dengan pertidaksamaan mengenai konsepnya atau teorinya silahkan di cek di playlist matematika dasar baik langsung saja kita bahas ini ada 4 soal yang sudah ditampilkan soal yang pertama ada x kuadrat min 4x min 4 lebih besar daripada 0 seperti biasa kita dapatkan dulu TPSnya karena ini ruas kanannya sudah 0 kalau ruas kanannya belum 0 maka kita pindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri sehingga ruas kanan jadi 0 TPS adalah pembuat 0 dari ini jadi x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0 dengan katanya kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini bisakah di faktorkan kita tinggal lihat disini kan min 4 min 4 itu faktornya kalau tidak min 4 dulu yang 4 itu kan 1 dengan 4 atau 2 dengan 2 nah persoalannya adalah adakah yang hasil kalinya adalah minus 4 dari 1, 3, atau 2, dan 2 yang jumlahnya adalah min 4 tidak ada ya karena kalau min 2 dengan min 2 jumlahnya min 4 tapi hasil kalinya adalah 4 kemudian min 1 dengan min 3 juga hasil kalinya plus 4 jadi tidak bisa difaktorkan kalau tidak bisa difaktorkan kita pakai rumus ABC kita ingat rumus ABC jadi x 1 atau 2 adalah min B plus minus ya kini ini rumusnya ya B kuadrat min 4 AC dibagi dengan 2A dengan A dalam menikah 1 nih koefisien dari x kuadrat B adalah koefisien dari x dan C adalah konstanta dengan demikian kita dapatkan bahwa x12 x1 atau x2 adalah min B berarti min dari min 4 ini min dari min 4 plus minus B kuadrat berarti min 4 kuadrat min 4 kali A A nya adalah 1 nih dan C nya adalah minus 4 ya ini C nya min 4 dibagi dengan 2A dibagi dengan 2 kali A A nya adalah 1 ya 2 kali 1 berarti kita pakai ini kan plus 4 ya 4 dibagi 2 langsung aja 2 berarti plus minus setengah dikalikan dengan ini kan 4 nih 16 berarti 16 di tambahan 16 nih ya 16 tambah 16 berarti 2 kali 16 ya 2 kali 16 berarti 4 akar 2 ya oke satu-satu aja akar 16 kali 2 nah maksudnya 4 4 dibagi 2 berarti 2 ya berarti 2 plus minus 2 akar 2 oke baik jadi 2 TPS nya ya ini 2 plus 2 akar 2 dan 2 min 2 akar 2 ya X1 nya adalah 2 plus 2 akar 2 lalu X2 nya adalah 2 min 2 akar 2 kita buatkan titik gambarkan titik pemecah selangnya TPS nya pada dari sebilangan ril ya ini kan ini 2 akar 2 dengan 2 kan besarannya berarti ini negatif ya kurang dari 0 ya jadi disini ada ada 2 min 2 akar 2 ya oke dan disini ada 2 plus 2 akar 2 nah yang ini nilainya negatif maka disini katakan ada ada bilangan 0 disini ya oke jadi 0 nya diantara 2 min akar 2 dan 2 plus akar 2 baik kemudian kita lihat ini tidak boleh sama dengan 0 ya tidak boleh sama dengan 0 berarti baik 2 min 2 akar 2 dengan 2 plus 2 akar 2 tidak masuk ke dalam oke ini TPS nya tidak masuk dua-duanya lalu kita masukkan 0 kalau kita masukkan 0 ke sini sebagai titik uji ya 0 ini 0 kan ya negatif 4 berarti ini hasilnya negatif disini kemudian 2 akar 2 itu kan kira-kira 4 sorry ini 1,4 1,4 dikarekan dengan 2,8 2,8 berarti sekitar kurang lebih 5 berarti kita ambil saja diselang ini ada 6 dijamin lebih besar daripada ini kalau kita masukkan 6 ke sini 3,6 dikurangi 24 12 ya 12 dikurangi 4 positif ya ini positif oke kalian juga kita tinggal ini misalnya ada ada min 2 lah itu pasti lebih kecil daripada ini oke min 2 kalau min 2 berarti 4 tambah 8 positif ya 12 kurang 4 positif ya nah yang diinginkan yang positif nih yang lebih besar daripada 0 ya berarti dari 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2 ke kiri dan dari 2 akar 2 ke kanan dengan demikian himpunan penyelesaiannya ya untuk nomor 1 hp-nya adalah dari min tahingga sampai ini ya 2 min 2 akar 2 tidak masuk digabung dengan ini juga tidak masuk ya 2 plus 2 akar 2 koma tahingga oke itu jawaban yang pertama ya kemudian yang kedua ya yang kedua x kuadrat plus 1 dikuadratkan min 7 kali x kuadrat plus 1 ditambah dengan 10 kurang dari atau sama dengan 0 baik nah ini sepertinya apa namanya rumit tapi kalau kita perhatikan ini kan bentuk kuadrat dari x kuadrat plus 1 kalau kita misalkan kita misalkan P P adalah x kuadrat plus 1 maka kita bisa tuliskan ini berarti P kuadrat gitu kan ya dikurangin dengan 7 P plus 10 kurang dari atau sama dengan 0 nah berarti kita bisa dapatkan TPS-nya dengan membuat jadi TPS-nya kita buat 0 berarti P kuadrat min 7 P plus 10 sama dengan 0 ini bisa ya 10 itu kan faktornya 1 dan 10 1 dan 10 berarti selisih atau jumlahnya 9 atau 11 kemudian ini bisa juga 2 dan 5 2 dan 5 kan bisa jumlahnya minus 7 ya oke jadi berarti 2 dan 5 berarti P supaya minus ini kalau jumlahnya berarti min 2 P min 5 ya oke sama dengan 0 nah kita dapatkan dari sini berarti P-nya 2 dan 5 ya P-nya 2 dan 5 maka P sama dengan 2 atau P sama dengan 5 nah ingat tadi P-nya adalah X kuadrat plus 1 gitu ya ini X kuadrat berarti ini sama dengan 2 ini berarti X kuadrat plus 1 sama dengan 5 berarti kita bedahkan nih berarti X kuadrat min jadi min 1 ya sama dengan 0 ini bisa difaktorkan juga nih X kuadrat plus 1 eh sorry X plus 1 maksudnya kalau difaktorkan X plus 1 dikali dengan X minus 1 sama dengan 0 berarti dapatlah X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 1 kemudian yang berikutnya dari sini berarti X kuadrat pindahkan min 5 ke kiri jadi min 4 jadinya ya 1 dikurang 5 ini juga bisa difaktorkan kan ya jadi X plus 2 dengan X minus 2 gitu ya maka X nya sama dengan min 2 atau X sama dengan 2 jadi TPS nya ada 4 kita gambarkan disini ya kita gambarkan dari yang paling kiri dari minus 2 kemudian ada minus 1 kemudian ada 1 ya ada 1 dan ada 2 oke oke ini TPS nya ya baik panjang sedikit nah kita tinggal uji saja kita uji dengan yang 0 disini kalau kita uji atau kita coba cek dulu TPS nya boleh masuk atau tidak kalau kita lihat dari tidak samanya ini ada sama dengannya jadi boleh TPS nya masuk jadi kita bisa dapatkan bahwa ini semuanya masuk pakai bulatan penuh masuk semua oke uji dengan 0 kalau kita masukkan 0 kalau kita masukkan 0 coba masukkan ke sini nih 0 masukannya ke sini ya kalau 0 berarti kalau 1 kalau 1 berarti ini berarti apa nih negatif ini juga ini juga negatif berarti negatif kali negatif negatif kali negatif positif positif ini ini positif disini oke nah disini kan pecahannya disini nih kita cari yang bukan pecahannya misalkan disini nih ya disini ada 3 nih coba masukkan kalau 3 kita masukkan ke P dulu kalau 3 X nya berarti ini berarti berapa 3 kuadrat tambah 1 9 kalau 9 kemudian masukkan disini nih 9 dikurangi 2 positif 9 kurangi 5 positif positif kali positif juga positif ya jadi ini ini positif disini kemudian dengan min 3 juga akan serupa karena dikuadratkan ya ini juga akan positif coba kalian buktikan disini negatif disini negatif masukkan misalkan 3 per 2 ya masukkan ke P nya dulu dari P kemudian Uji P nya positif atau negatif dengan demikian kita lihat diinginkan yang mana ini diinginkan yang kurang dari 0 berarti yang negatif atau 0 ya disini nih berarti dari karena 2 nya masuk min 2 nya masuk min 2 koma min 1 digabung dengan 1 sampai 2 dua-duanya masuk 1 sampai 2 ya jadi yang diinginkan yang tadi kan yang negatif yang ini ini selangnya oke itu nomor 2 kemudian nomor 3 nomor 3 oke 2x-1 x plus 3 dalam tanda mutlak 2x-1 lebih kecil atau lebih besar lebih besar sama dengan x plus 3 ini per tidak samaan nilai mutlak nah untuk kasus yang seperti ini ada satu teorema teorema bahwa kalau ada x kurang dari atau lebih bisa pohon disini ada tanda sama dengan ya oke dari y ini ekivalen dengan ya x plus y dikalikan dengan x min y kurang dari 0 ya oke sebenarnya awalnya dari pengkuadratan ya jadi kalau ini kalau dikuadratkan nih x kuadrat kurang dari y kuadrat ujungnya jadi ke sini ya kalau kita pindahkan x kuadrat min y kuadrat baik kalau itu maka yang nomor 3 kita langsung saja bahwa ini ekivalen dengan berarti 2x min 1 dikurangi dulu dengan x min 3 kurangi dengan x min 3 berarti kurangi x kurang 3 dikali 2x min 1 ditambah oh tadi saya ditambah dulu ya sama saja lah ya kurangi dulu atau kalau misalnya mau usah tambah dulu tambah dulu plus ini plus ya jadi 2x min 1 plus x plus 3 baru 2x minus 1 min ya ini berarti min x plus 3 berarti min x min 3 min x min 3 kurang dari 0 ya ini kita proses berarti 3x minus plus ya plus 2 kemudian ini jadi x ya x min 4 oke ah begitu oh sorry ini tandanya lebih besar ya jadi nah sorry lebih besar sama dengan ya lebih besar sama dengan jadi tandanya ngikutin ya dengan demikian kita mudah saja dapatkan langsung TPS-nya ya pembuat 0 dari masing-masing yang ada dalam kurung TPS-nya lah kita dapatkan dulu ya jadi 3x plus 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan minus 2 sini ya minus 2 per 3 ya kemudian x min 4 sama dengan 0 berarti TPS-nya adalah x sama dengan 4 jadi kalau kita gambarkan minus dulu minus 2 per 3 dan 4 ada di sini kita cek apakah boleh TPS-nya masuk pembuat 0-nya karena ini sama dengan berarti boleh ya berarti ini ulatan penuh ini bulatan penuh oke kemudian ada kita cek ada 0 di sini masukkan ke sini 0 tambah 2 positif 0 dikurangi 4 negatif 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 ada minus 1 di sini ada minus 1 minus 1 minus 1 ini negatif ini negatif berarti positif ada 5 di sini masukkan positif positif kalikan positif diinginkan yang positif yang lebih besar daripada 0 berarti dari kiri sampai minus 2 per 3 atau dari 4 ke kanan jadi solusinya adalah impunan penyelesaiannya adalah dari minta hingga sampai minus 2 per 3 ini tidak masuk ini masuk kurung siku atau 4nya juga masuk ini 4 sampai tahingga itu nomor 3 terakhir nomor 4 pertidak samanya adalah oke 2 kali 2x minus 3 2 kali 2x minus 3 kurang dari x plus 10 ya tidak salah x plus 10 3x plus 10 maaf 3x plus 10 oke jadi 2 kali 2x ini 3x plus 10 ini nah ini bisa dimasukkan positif jadi masuk sini jadi berarti kita akan dapatkan ekivalen dengan 4x minus 6 kurang dari 3x plus 10 kembali dengan cara yang sama dengan teorema yang sama ini berarti di sini nih berarti 4x min 6 ditambah dulu dengan 3x plus 10 ini berikutnya 4x minus 6 dikurangi ini maka kalau dikurangi berarti ini minus 3x minus 10 berarti kan tandanya kurang ya kurang dari 0 proses ini jadi berapa ini 4x dengan 3x 7x 7x min 6 berarti plus plus 4 oke 7x plus 4 ini berarti x 4x min 3x minus minus 16 ya oke 16 oke kurang dari 0 baik jadi kita dapatkan dari sini berarti TPS nya 7x plus 4 sama dengan 0 dapatlah x nya berarti min 4 per 7 sementara x min 16 sama dengan 0 berarti x nya adalah 16 oke dengan demikian kita gambarkan dalam negatif dulu 4 min 4 per 7 dan di sini ada 16 berarti ini tidak boleh masuk karena apa karena kurang dari kurang dari dari sama dengannya berarti ini TPS nya tidak masuk pakai bulatan apa kosong ini juga bulatan kosong ada 0 di sini masukkan ke sini 0 tambah 4 positif 0 kurangi 16 negatif berarti negatif kita masukkan ada min 1 di sini min 1 berarti ini min 7 tambah 4 negatif 3 min kurangi min berarti positif negatif dengan negatif berarti positif positif di sini ada 17 silahkan buktikan ini positif juga ini pasti positif kalau ini 17 ini positif juga baik jadi yang diinginkan yang mana yang diinginkan yang negatif karena kurang dari 0 berarti daerah atau selangnya adalah ini 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 daerahnya dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah ap sama dengan min 4 per 7 koma 16 dua-duanya tidak masuk oke oke baik itulah 4 soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh